Kita ke informasi lain, Dinas Pendidikan DKI Jakarta wacanakan kembali menggelar uji coba pembelajaran tatap muka tahap kedua tanggal 7 Juni hingga 24 Juni mendatang. Humas Distik DKI Jakarta, Taga Rajaga, mengatakan terdapat 300 sekolah yang tengah mengikuti pelatihan persiapan pembelajaran tatap muka pada tahap kedua. Untuk memaksimalkan pembelajaran tatap muka, ratusan sekolah tersebut akan mengikuti pelatihan pada tanggal 24 Mei hingga 4 Juni 2021. Menurut Taga, kelanjutan pembelajaran tatap muka pada Juni mendatang tidak mengganggu jadwal sekolah pada tahun ajaran baru. Langkah pembelajaran tatap muka tahap kedua itu sudah sesuai dengan rencana awal Distik DKI Jakarta. Distik DKI Jakarta juga berencana untuk menambah target sekolah pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru. Kita siapkan agar ada 300 sekolah yang mulai Senin besok didiklat mengikuti pelatihan persiapan pembelajaran tatap muka. Jadi bagaimana hasilnya? Nanti nunggu hasil pelatihan tersebut. Karena untuk yang piloting ini benar-benar kita awasi, kita kontrol agar pelaksanaan tatap muka itu benar-benar yang mengutamakan adalah kesehatan.